Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 1. Lukas menulis tentang hidup Yesus. Teofilus yang terhormat, sudah banyak orang mencoba untuk menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Mereka menuliskan peristiwa yang sama dengan yang kita dengar dari saksi-saksi mata yang sejak awal melihat peristiwa itu dan juga dari para pemberita kabar baik. Aku mempelajari semua peristiwa itu dengan seksama mulai dari awal, lalu aku memutuskan untuk menuliskannya secara urut bagimu. Harapanku adalah supaya kamu yakin bahwa apa yang telah diajarkan kepadamu itu benar. Ketika Herodes memerintah di wilayah Judea, ada seorang imam bernama Zakaria. Ia termasuk kelompok imam Abiyah. Istrinya berasal dari keturunan Harun yang bernama Elizabeth. Zakaria dan Elizabeth adalah orang-orang benar di hadapan Allah. Mereka selalu melakukan semua perintah dan petunjuk dari Tuhan. Keduanya sudah sangat tua dan mereka tidak mempunyai anak karena Elizabeth mandul. Pada suatu hari, tiba giliran kelompok Zakaria untuk melayani di rumah Allah. Zakaria melayani sebagai imam di hadapan Allah. Menurut kebiasaan di antara para imam, selalu diadakan undian untuk memilih salah satu dari mereka untuk mempersembahkan dupa. Kali ini, Zakaria yang terpilih untuk mempersembahkan dupa ke dalam rumah Tuhan. Sementara dupa dipersembahkan, ada sekumpulan orang banyak yang sedang berdoa di luar. Lalu, seorang malaikat Tuhan muncul di hadapan Zakaria di sebelah kanan meja persembahan dupa. Melihat malaikat itu, Zakaria terkejut dan sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Zakaria, jangan takut. Doamu sudah didengar Allah. Bahkan, istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus memberi nama anak itu, Johannes. Kamu akan sangat senang dan banyak orang akan ikut bersuka cita karena kelahirannya. Ia akan menjadi orang besar di mata Tuhan dan ia tidak boleh minum anggur atau minuman lainnya yang bisa membuatnya mabuk. Bahkan, semenjak dalam kandungan ibunya, ia akan dipenuhi oleh roh kudus. Ia akan menolong banyak orang Israel untuk kembali kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan mendahului Tuhan untuk menyuruh orang-orang bersiap-siap bagi kedatangan Tuhan. Ia akan penuh kuasa seperti Elia dan akan memiliki roh yang sama. Ia akan membuat orang tua dan anak-anak mereka berdamai. Ia akan membuat orang-orang yang tidak taat kepada Allah berubah dan mulai berpikir dengan cara yang benar. Zakaria bertanya kepada malaikat itu, Bagaimana aku tahu bahwa yang kau katakan itu benar? Aku sudah tua dan istriku pun sudah tua. Malaikat itu menjawab, Aku Gabriel, malaikat yang melayani Allah. Ia menyuruhku berbicara kepadamu dan memberitahukan berita baik ini. Dengar, kamu tidak akan bisa berbicara sampai semua yang kukatakan tadi terjadi. Sebab, kamu tidak percaya pada apa yang kukatakan kepadamu. Tetapi, semua yang kukatakan akan benar-benar terjadi. Di luar, orang banyak masih menunggu Zakaria. Mereka heran karena Zakaria sangat lama berada di dalam rumah Allah. Lalu Zakaria keluar, tetapi ia tidak dapat berbicara kepada mereka. Ia hanya bisa memberi isyarat. Maka, orang-orang pun tahu bahwa ia mendapat penglihatan di dalam rumah Allah. Setelah menyelesaikan tugas pelayanannya, Zakaria pulang ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian, Elizabeth hamil dan ia tidak keluar rumah selama lima bulan. Elizabeth berkata, Lihatlah apa yang Tuhan lakukan kepadaku. Ia menolongku dan menghapuskan aibku di antara orang banyak. Pada bulan ke-6 kehamilan Elizabeth, Allah mengutus Malaikat Gabriel ke sebuah kota di wilayah Galilea yang disebut Nasaret. Ia diutus untuk menemui seorang perawan yang bernama Maria. Pada waktu itu, Maria telah bertunangan dengan Yusuf yang termasuk keluarga Daud. Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, Tetapi, Maria sangat bingung mendengar apa yang dikatakan Malaikat itu. Ia bertanya-tanya dalam hatinya tentang arti salam tersebut. Kata Malaikat itu kepadanya, Tuhan Allah akan memberikan kepadanya kerajaan Daud, nenek moyangnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yaakub untuk selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Lalu Maria berkata kepada Malaikat itu, Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku masih perawan? Malaikat itu berkata kepada Maria, Roh kudus akan datang kepadamu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan melindungimu. Bayi yang suci itu akan disebut anak Allah. Ketahuilah bahwa Elisabeth, kerabatmu, sedang mengandung dalam usia tuanya. Ia disebut Mandut, tetapi sekarang sudah hamil enam bulan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka Maria menjawab, Aku ini hamba Tuhan, biarlah terjadi kepadaku seperti yang kamu katakan. Lalu Malaikat itu pergi. Beberapa waktu kemudian, Maria bersiap-siap dan segera pergi ke sebuah kota di daerah pegunungan di wilayah Judea. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam dari Maria, anak dalam kandungannya melonjak dan Elisabeth dipenuhi oleh roh kudus. Elisabeth berkata kepada Maria dengan suara keras, Di antara semua perempuan, kamulah yang paling diberkati. Allah juga memberkati anak yang akan kau lahirkan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Sungguh, ketika aku mendengar salamu, anak yang ada di dalam kandunganku melonjak dengan sukacita. Diberkatilah perempuan yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terjadi. Maria memuji Allah. Kemudian Maria berkata, Jiwaku memuji Tuhan, dan rohku bersukacita karena Allah penyelamatku, sebab ia telah menunjukkan perhatian terhadap hambanya yang hina, dan mulai sekarang semua orang akan mengatakan betapa aku diberkati Allah. Yang maha kuasa telah melakukan hal-hal yang besar untukku, dan namanya sangat suci, dan rahmatnya turun-tepurun bagi orang-orang yang menyembah dia. Ia mengelurkan tangan dan menunjukkan kuasanya. Ia mencerai beraikan orang-orang yang sombong. Ia menurunkan raja-raja dari kedudukan mereka dan mengangkat orang-orang yang rendah hati. Ia mengenyangkan orang yang lapar dengan hal-hal baik, tetapi ia menyuruh orang kaya pergi dengan tangan kosong. Allah telah menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat akan rahmatnya. Janji itu telah ia berikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Setelah tinggal bersama Elizabeth kira-kira tiga bulan, Maria pulang ke rumahnya. Kelahiran Yohanes Pembaptis Ketika tiba waktunya bagi Elizabeth untuk melahirkan, ia pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Para tetangga dan sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang besar kepada Elizabeth dan mereka bersuka cita bersama dia. Pada waktu anak itu berumur delapan hari, mereka datang untuk menyunatnya. Mereka ingin menamainya Zakaria, seperti nama ayahnya. Tetapi Elizabeth berkata, Tidak, ia harus diberi nama Yohanes. Mereka pun berkata kepadanya, Tetapi tidak ada yang bernama Yohanes di antara sanak saudaramu. Maka mereka memberi isyarat kepada Zakaria, ayah bayi itu, untuk menanyakan siapa nama yang akan ia berikan. Zakaria meminta sebuah papan tulis, kemudian ia menulis, Namanya Yohanes. Semua orang pun terheran-heran. Pada saat itu juga, Zakaria dapat berbicara kembali dan mulai memuji Allah. Melihat hal itu, semua tetangga menjadi ketakutan. Di seluruh desa, di daerah pegunungan Judea, orang-orang terus-menerus membicarakan peristiwa ini. Semua orang yang mendengarnya menjadi bertanya-tanya. Mereka berpikir, akan menjadi seperti apakah anak itu nantinya. Sebab tangan Tuhan menyertainya. Zakaria memuji Allah. Kemudian, Zakaria ayah Yohanes dipenuhi oleh roh kudus dan bernubuat. Terpujilah Tuhan, Allah Israel. Ia telah datang untuk menolong dan membebaskan umatnya. Ia telah mengangkat juru selamat bagi kita dari keturunan daud hambanya. Sejak dahulu, Allah telah berfirman melalui nabi-nabinya yang kudus. Ia berfirman, bahwa ia akan menyelamatkan kita dari musuh-musuh dan dari tangan semua orang yang membeci kita. Ia melakukan itu untuk menunjukkan belas kasihan kepada nenek moyang kita dan untuk mengingat perjanjiannya yang kudus. Perjanjiannya itu berupa sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, nenek moyang kita. Allah berjanji untuk membebaskan kita dari tangan musuh sehingga kita dapat melayani dia tanpa rasa takut. Dan di hadapan Allah, kita akan melayani dia dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kita. Hai anakku, kamu akan disebut nabi Allah yang maha tinggi. Kamu akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Kamu akan memberi pengertian kepada umatnya tentang keselamatan melalui pengampunan atas dosa-dosa mereka. Dengan rahmat dan belas kasihannya, Cahaya Fajar akan menyinari kita dari tempat yang tinggi. Cahaya itu akan menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan yang hidup dalam bayang-bayang kematian untuk menuntun kaki kita ke jalan yang penuh damai. Sementara itu, Yohanes yang masih kecil tumbuh semakin besar dan semakin kuat rohnya. Ia tinggal di padang belantara sampai tiba waktunya untuk tampil dan menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Terima kasih.